Elena mengirimi Rere pesan Rere memvideo kamar kontrakannya Lalu mengatakan jika Hans sudah banyak membantunya Tiga hari kemudian, Elena meminta bertemu dengan Rere Mereka bertemu di tepi pantai Kamu gak sedih keluar dari rumahku? Tanya Elena Sedih, El Sahut Rere lirih Sedih gak pisah sama aku? Mata Rere memburam Dia tak sanggup menjawab pertanyaan Elena Kita itu sudah bestian dari SMP Dari sejak mama bawa kamu ke rumah hingga kita kuliah Aku sayang banget sama kamu Mau sampai kapan bungkam siapa ayah kandung bayimu? El, jangan lagi baik padaku Please Aku semakin merasa berdosa padamu Pintar Rere Aku memang baik Rere selalu baik Bahkan mikirin kamu hidup di luaran sana bagaimana? Tanpa aku Elena terisak Dia menangis kencang Berteriak meluapkan sebah di dada Elena lekat menatap Rere Sampai kapan kamu akan menyembunyikan kalau ayah dari bayimu adalah Arthur Leonard Harmawangsa? Perengganis Sampai kapan? Hah? Elena berteriak mengguncang kedua bahu Rere Rere sukses terperangah El, kau tahu kalau? Iya Aku tahu kalau kamu dan Lian berhubungan Kalian menikamku di belakang Tegah Tapi yang lebih menyakitkan adalah kenapa perempuan yang dicintai Lian adalah kamu Rere Dan kamu menyembunyikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Unyikan semuanya dariku Elena menjerit nyaris histeris Kedua gadis itu menangis dan sama-sama luruh di atas pasir Maafkan aku, El Maafkan aku Rere memeluk Elena arat Elena menangis sejadi-jadinya di Mukredam Kedua orang yang dia sayangi benar-benar menghancurkan semua mimpinya Elena lemas Dia sepenuhnya jatuh di pelukan Rere El, Elena Rere panik Perlahan Rere duduk dan membimbing Elena rebah di pangkuannya Elena pingsan saat itu Dirapikannya surai didahi Elena Dielusnya wajah gadis itu Maafkan aku, El Segala upaya sudah kuredam menahan keinginan hati Takku duga kamu mengetahui segalanya Aku sayang kamu, El Tapi kita juga menyayangi orang yang sama Jauh sebelum kamu mengenalku Aku sudah lebih dulu mengenal Lian Dompet rajut ungu kesayanganku adalah pemberian Lian Awalnya Lian tak mengenaliku Aku berusaha semampuku untuk tidak membuka identitasku pada Lian Bahkan weli aku wanti-wanti untuk berpura-pura tidak mengenal Lian Namun entah kenapa semuanya terbuka begitu saja Lian mengenaliku lewat dompet rajut ungu milikku Andai saja dompet itu tidak ku bawa kemana-mana Mungkin Lian tidak akan mendekatiku Aku sangat dekil Bau dan pakaian ku kumal Serta compang kampeng lalu disulap olehmu menjadi prinses Tentu saja Lian tidak mengenaliku dan weli Maaf, El Maaf pada akhirnya aku dan Lian menjadi dekat di belakangmu Tapi sungguh Ada peristiwa besar yang membuatku terikat dengan Lian Meski begitu Aku rela melepas Lian untukmu El Biar aku pergi saja Rere bercerita lirih ditemani gemerisik nyiur Di pantai juga burung camar yang saling bersahutan Tanpa Rere Aku, Elena tidak benar-benar pingsan Dia hanya sangat lemas hingga tak sanggup berdiri bahkan membuka mata Dompet rajut ungu? Batin Elena Ah, Lian pasti mengenali dompet itu saat terjatuh di stand Miksiu Saat dompet Rere ku temukan di dekat toilet Jadi pasti dari sana Lian tahu jika Rere adalah temannya? Senja di tepi pantai semakin menua Elena masih merasakan belayan tangan Rere di kepalanya Pedih semakin meraja di hati kedua gadis itu Elena bergerak Dia membuka mata lalu bangkit dari pangkuan Rere tanpa kata Tapi dia tidak menepis saat Rere membantunya berdiri Kenapa sudah gelap? Tanya Elena Kamu pingsan cukup lama? Jawab Rere Aku tidak pingsan Aku mendengar seluruh kisah kecilmu dengan Lian Kenapa enggak cerita padaku sejak dulu? Aku enggak berani El, terlebih saat mengetahui kamu begitu menyukai Lian Jawab Rere Basi Aku pulang Jangan harap kamu bisa muncul lagi di depan Lian Elena melangkah menjauh tapi lalu berbalik lagi Ngapain dimaja di situ? Pulang Kamu lagi hamil Rere sungguh tidak mengerti dengan sikap Elena Hatinya sudah pasti hancur berantakan tapi masih saja baik padanya Rere mengekor Elena di pesisir Keduanya berjalan tanpa kata Elena masuk mobil Rere masih terpaku memandangi mobil Elena Lalu Elena membuka kaca jendela mobil Masuk Sudah ku bilang aku mau pulang Sentak Elena Pulanglah L, aku pesan mobilan Ku bilang masuk ya masuk Elena kembali menyentak Rere patuh Dia segera masuk mobil Elena Bagaimana rasanya dibentak olehku Selama bertahun-tahun aku selalu tersenyum dan lemah lembut padamu Tanya Elena seraya mengemudi dengan penampilan berantakan Rere Eh tidak menjawab Dia hanya bisa meremat ujung dresnya Ambil paper bag di belakang Titah Elena ketus Rere menoleh ke jok belakang mobil Ada dua paper bag di sana Dia mengambilnya Lihat dan keluarkan Nisinya Titah Elena Rere tercengang Isi paper bag adalah baju-baju hamil yang lucu dan mengemaskan Perutmu akan semakin membesar Pakailah baju-baju itu nanti Periksakan kandunganmu dengan benar Oh, aku ingin minta satu hal Apa kamu mau menurutinya? Apa? El? Mulai sekarang pakailah masker kemanapun Kamu pergi Lian pasti akan mencarimu karena kamu tak ada di rumahku Aku tak mau kamu dan anakmu muncul di depan Lian Rere mengangguk patuh Satu minggu berlalu sejak Elena bertemu Rere di tepi pantai Elena mengatakan pada Lian jika Rere kuliah di luar negeri Permana meluluskan permintaan Rere yang ingin kuliah ke luar negeri Lian nyaris putus asa saat menerima surat dari Rere melalui satpam rumahnya Jangan cari aku Aku akan mengejar mimpiku dan membalas budi keluarga Elena Elena, papa Permana dan mama Starla sudah sangat menyayangiku Mereka jauh lebih berharga di hidupku Kamu tidak berarti apa-apa untukku Lian Hanya itu isi surat dari Rere untuk Lian Lian tak bisa memaksa Elena memberikan alamat Rere Dia masih saja bungkam mengenai hubungannya dengan Rere Satu bulan berlalu, dua hingga tiga bulan sudah hidup Lian terasa sangat hampa Dia meleburkan diri dengan seabrek kesibukan Bahkan menerima acara pertunangan dirinya dengan Elena tanpa penolakan Hatinya sudah... Beku Benar-benar beku Malam pertunangan tiba Kedua keluarga bertemu di ruang VIP Restoran Bintang 5 Lian yang kini berubah pendiam bahkan cenderung seperti mayat hidup sama sekali tidak menolak apapun keinginan Elena Permana bersama Starla, Lanita bersama Sean Mereka tampak bahagia Setelah menikmati hidangan makan malam, kedua keluarga membicarakan hal inti tentang perjuduhan Baiklah, sekarang ayo kenakan cincin tunangannya di jari manis Elena, sayang Ucap Lanita memberikan kotak beludru warna magenta Elena tampak tegang, dia menatap Lian lekat Benar-benar lekat Lian Panggil Lanita berbisik lembut di telinga Lian karena Lian hanya mematung berdiri di depan Elena Lian tersadar, dia melihat Lanita dengan tatapan sendu, beralih pada Sean Ma, pa, aku tak bisa menerima perjudohanku dengan Elena Bagai tersambar petir, Starla memeki keras mendengar ucapan Lian Semua orang sangat terkejut, kecuali Elena Gadis itu tetap mematung menatpermana bersama Starla, Lanita bersama Sean Mereka tampak bahagia Setelah menikmati hidangan makan malam, kedua keluarga membicarakan hal inti tentang perjuduhan Baiklah, sekarang ayo kenakan cincin tunangannya di jari manis Elena, sayang Ucap Lanita memberikan kotak beludru warna magenta Elena tampak tegang, dia menatap Lian lekat Benar-benar lekat Lian Panggil Lanita berbisik lembut di telinga Lian karena Lian hanya mematung berdiri di depan Elena Lian tersadar, dia melihat Lanita dengan tatapan sendu, beralih pada Sean Ma, Pa, aku tak bisa menerima perjudohanku dengan Elena Bagai tersambar petir, Starla memeki keras mendengar ucapan Lian Semua orang sangat terkejut, kecuali Elena Gadis itu tetap mematung menatap lekat Lian Sayang, ada apa ini? Kamu, kenapa menolak seperti ini? Lanita sedikit panik, tapi tetap tenang lalu meminta Lian dan Elena duduk Semuanya menunggu jawaban Lian Sean pun tak kalah kagetnya Bagaimana tidak Lian yang semakin dekat dan mesra dengan Elena sejak pihak agensi mengumumkan kabar hubungan mereka Tapi di malam pertunangan ini Lian menolak perjuduhan Maaf, aku tak bisa menerima pertunanganku dengan Elena Karena aku sudah menikah, Ma, Pa Bagai tersambar petir, Sean dan Lanita terbelalak tak percaya Tapi Starla berwajah super panik Sementara Permana tampak kalem meski dia sendiri merasa kaget Lalu Elena Nah, Elena memejam dan menarik napas sangat dalam, tanpa kata Mi menikah? Maksudmu, sayang? Lanita bertanya dengan suara bergetar Aku sudah menikah dengan pacar aku, Rere Rere? Sean dan Lanita bertukar pandang Rere, seorang gadis pemulung yang dulu tinggal di rumahnya Di belakang perumahan Kak Rara Dulu kita sempat ke rumahnya Tapi sudah tak ada siapa-siapa Karena neneknya Rere udah meninggal Dan Rere diadopsi oleh keluarga Kaya Raya Keluarga Elena lah yang mengadopsi Rere Ucap Lian pelan, tenang dan tertata Lani dan Sean mengalihkan tatapan pada Starla dan Permana Starla sibuk dengan kepanikan yang tidak jelas Dia menyentuh telapak tangan Elena yang masih diam seribu bahasa Lalu mengalirkan cerita singkat Lian tentang bagaimana dirinya mengenali Rere di rumah Elena Sampai saat ketika pernikahan itu tiba Mama ingat, aku pernah syuting selama tiga minggu di daerah pelosok Jawa Tengah Aku merindukan Rere lalu meminta dia datang dengan mobil yang kusewa Di sana, aku bertemu Rere Dia menginap di salah satu rumah warga Dekat rumah warga lainnya tempat para pemain dan kul lain menginap Hanya saja keberadaan Rere tetap aku rahasiakan dari mereka Lian jeda sesaat Tapi semua orang tak ada yang menyela Suatu malam kami diam-diam ketemu Gak ada maksud apa-apa Ma, Pa, aku cuma ingin mengobrol dengan Rere Lalu hujan turun dengan sangat deras Aku dan Rere terjebak di lapangan kecil desa terpencil itu Karena kasihan, aku dan Rere memaksa menembus hujan mencari tempat berteduh Saat petir menggelegar Rere panik, dia terpelesa di jalanan tanah licin yang menurun Aku yang menuntunya ikut terjatuh dan berakhir dengan posisiku berada di atas tubuh Rere Saat itu Uh, saat itu Lanjutkan Titah Sean tenang Saat itu kami berciuman Di bawah derasnya guyuran air hujan Lian menunduk Merasa malu dengan ucapannya sendiri Lanita dan Sean menahan nafas Mendengar penuturan Lian Saat kami berciuman Seorang gusepu di pesantren desa itu Lewat bersama dengan beberapa orang santri Kami tentu saja terkejut Dan kena marah gusrusli Para santri bukan main marahnya melihat kami beradegan seperti itu malam-malam di bawah guyuran air hujan Ciuman pertamaku dengan Rere yang mengenaskan Sesal Lian Oke, lalu Sean masih bersabar padahal hatinya sungguh geram Gusrusli dan para santri mengecam perbuatanku Mereka memberiku dua pilihan saat itu Menikah atau diarah ke seluruh desa Dan dinobatkan sebagai pasangan mesum yang beradegan tak senonoh Yang sudah mengotori desa mereka yang suci Aku memilih opsi pertama Ma Pa Lian menunduk kelam Semua orang menahan nafas dan mengusap wajah mereka Lian, kamu aktor kawakan Kamu tidak sedang bersandiwara hanya untuk menolak pertunangan ini, kan? Tanya Sean Lian menggeleng Dia lalu menelpon Alex Lex, masuk Alex masuk ruang VIP dengan seorang lelaki memakai jubah putih dan sorban di kepala Beliau Gusrusli Yang menikahkan aku dengan Rere di sana Pa Ucalian Keterkejutan luar biasa melanda semua yang ada di ruangan tersebut Aku merahasiakan pernikahanku dengan Rere dari kalian Karena aku tahu papa sama mama pasti kecewa mendengar kelakuanku dengan Rere Tapi sumpah demi apapun Aku belum pernah mencium atau menyentuh Rere sebelum malam nas itu terjadi Pa Lian tergugu, teramat menyesali kejadian saat itu Sean dan Permana menyalami Gusrusli Keduanya mengonfirmasi cerita Lian Gusrusli dengan sabar dan santun serta tenang membeberkan apa yang telah terjadi saat itu Sean memijat pelipisnya, ciri khasnya saat kepalanya sedang pening Siapa saja Emang mengetahui pernikahan kalian selain beberapa santri dan Gusrusli? Tanya Sean pada Lian Hanya sutradara Helmy dan penghuni rumah warga yang aku dan Rere tempati Sutradara Helmy tentu saja menutup rapat rahasiaku karena beliau mempertaruh hak merating sinetronnya Sahut Lian Lanita yang mendengar cerita Lian merasa sangat lemas Untung saja Sean selalu menenangkan dengan menggenggam jemari tangan Lanita erat Percakapan serius terjadi saat itu Sean memastikan kebenaran cerita Lian pada Gusrusli Alex lah yang diminta Lian menjemput Gusrusli Dan meminta dengan sangat bantuannya pada malam perjuduhan untuk menguatkan penolakan Lian Rere sudah pergi bukan ke luar negeri tapi memang kami usir karena kami anggap telah hamil di luar nikah Dia sudah mencoreng nama baik keluarga permana Adipati Ucap Starla tajam Hah hamil? Lian, Lanita, dan Sean kembali dibuat terkejut Lian, apa-apaan ini? Kamu menghamili Rere? Sean benar-benar memerah wajahnya Ya, kami kan sudah sama nikah secara agama Aku cek in ke hotel pun, bukannya sudah halal? Iya, kan, Gus? Lian tampang polos tapi sama-sama terkejut dengan kabar kehamilan Rere Gusrusli mengangguk dengan senyum kecil Alah wakbar! Lanita mengelus dada Pa, di luar sana ada cucu Dharma Wangsa yang tak ada di mana? Lanita berusaha tenang Rere kabur Lebih tepatnya sadar diri karena sudah menikam Elena yang sudah sejak kecil mengakui dia menyukai Lian Sekarang tak tahu di mana rimbanya Kami sangat kecewa pada Rere Starla masih saja menyalahkan Rere Permana menyentuh lengan Starla lalu menggeleng tanda tidak setuju dengan ucapan Starla Elena sendiri masih bungkam Kamu kenapa tidak mencari istrimu, Lian? Sean menatap tajam Lian Aku putus asa Menyerah dengan Rere yang mengatakan dia lebih menghargai dan memilih keluarga Elena dan aku Pa, meski dalam hati Aku tetap bertekad akan mencari Rere Hanya saja kesibukan menguras habis waktuku Lian beralasan Sean menarik napas sangat dalam Alex, umumkan pada semua untuk mencari di mana keberadaan rengganis Titah Sean Alex mengangguk mantap dan patuh Tidak perlu, tidak usah Jangan cari Rere di manapun Tukas Elena tajam Dia berdiri lalu berjalan hendak keluar dari ruangan Sayang Panggil Starla Kumohon, tetaplah duduk di tempat kalian masing-masing Titah Elena tanpa ekspresi Tak lama setelah Elena keluar, dia kembali masuk bersama seseorang di belakangnya Dia adalah Rere Spin-off Sugar Daddy Spin-off Sugar Daddy Elena keluar dari ruangan VIP restoran Dia menemui seorang perempuan yang sejak tadi duduk mengenakan masker di teras restoran Ikut aku Pinta Elena Perempuan berdiri Masker itu tak lain tak bukan adalah Rere Rengganis Buka maskermu Titah Elena Masih berjalan di depan Rere Elena masuk ruangan Semua terkesiap melihat Rere Lere Lian melompat dari kursinya memeluk Rere erat Lalu mengelus alus perut gadis itu Kamu ternyata ada di Indonesia Lian melompat dari kursinya memeluk Rere erat Dan kamu hamil? Para orang tua berdehem Sementara Elena kembali duduk dengan dagu tengadah Dan melengos melihat Lian membimbing Rere duduk dengan penuh perhatian Suasana menjadi canggung Rere yang terkejut bukan main Karena ternyata Elena membawanya ke pertemuan kedua keluarga Hanya bisa menunduk gemetar Maaf kalau aku memisahkan kalian selama tiga bulan Kusir Rere dari rumah Dan dia tinggal di kontrakan petakan kecil Tidur dengan hanya beralaskan kasur lipat dua sentimeter Ku buat hubunganku dengan Lian semakin mesra dan terjadilah acara perjodohan malam ini Semua orang masih terdiam mendengar Elena berbicara dengan wajah tenang Aku senang melihat Lian bagai mayat hidup Tak bergairah bahkan seringkali dimarahi sutradara karena selalu saja gagal Teik berulang-ulang Nada suara Elena penuh penekanan Sean mengangguk-angguk memahami perasaan Elena Aku sedari kecil sudah memuja Lian Merajuk pada mama untuk masuk sekolah tantrama hanya demi bisa satu sekolah dengan Lian Lalu masuk dunia entertain hanya ingin tiap hari dekat dengannya bahkan melobi banyak produser Dan juga sutradara agar aku bisa bermain satu produksi dengan Lian Oke, aku berhasil Aku berhasil sepanjang waktu bersama Lian Tapi sedikitpun aku tak berhasil menyentuh hatinya Ruangan masih hening tak kala Elena berhenti bicara Lian sudah jujur kalau dia hanya menganggapku sahabat Tidak lebih Hatinya sudah lama terpaut pada seorang gadis yang entah dia selalu merahasiakannya Lalu tanpa sengaja aku mengetahui semuanya Jika gadis penakluk hati Lian tak lain adalah saudaraku Rereh Saudara yang aku sayang Yang selalu aku jaga perasaannya Bahkan apapun yang kumiliki dia harus memilikinya Kecuali Lian Elena masih tengadah saat berbicara Bukan bermaksud tidak sopan melainkan mencoba menekan sakit hatinya Starla mengusap-usap punggung Elena yang ternyata pertahannya patah Elena terisak Setiap hari aku bercerita pada Rereh Betapa aku senang bisa bersama Lian Menikmati hari dengan berada di dekatnya Padahal di belakangku Rereh yang memiliki seluruh hati dan cinta lelaki yang kupuja Bisa dibayangkan luka yang kurasakan saat mengetahui Rereh dan Lian berbagi kasih dan perlu hingga menyebabkan Rereh hamil Aku mati-matian menggapai cinta Lian selama ini Tapi Elena benar-benar menangis Lanita merasakan kepedihan hati Elena Betapa Elena begitu ceria dan hidup saat bersama Lian Lani tahu bagaimana perasaan Elena pada Lian Dia hanya bisa menelan ludah getir mendengar penuturan Elena Maaf jika selama tiga bulan aku memisahkan kalian Aku ingin jahat Ingin kalian merasakan sakit yang kurasakan Tapi Tapi aku tak bisa mengabaikan Rereh Aku sayang dia Rereh dan Lian adalah dua orang yang kusayangi Tetap saja aku memantau Rereh di kontrakannya Memperhatikan asupan makanannya Susu hamilnya Baju hamilnya Dan meminta Hens ikut menjaga Rereh di sana Elena menangis Terseduh-seduh Dadai air mata Elena terasa memilukan Elena menumpahkan semua beban yang menjejali hati dan pikirannya Tak ada yang menyalahkan Elena karena sudah memisahkan Lian dan Rereh Hari ini memang sudah kurencanakan Andai Kamu menerima perjuduhan Akanku siksa lebih lama perasaanmu dengan kesepian karena berjauhan dari kekasihmu Lian Tapi karena kamu mengakui statusmu Aku mengajak Rereh masuk Mengembalikannya padamu meski hati kurmu kredam Elena meremat baju bagian atasnya pilu Ruangan masih saja hening Hanya terdengar derai pilu Elena yang merasa dibohongi dan dihujam sembilu oleh dua orang yang dia kasihi Ray Detik ini kuikhlaskan Lian untukmu Kau harus bahagia Andai Lian sampai menyakiti hatimu Datanglah padaku Akanku cabik-cabik dia hingga terburai Elena berdiri kemudian berlalu dari ruangan dengan sisa isak yang tertahan Starla menyusul Elena Sementara Permana masih tetap harus ada di sana untuk menyelesaikan kekacauan yang terjadi Rumah Elena Elena Panggil Starla dengan hak tingginya mengejar Elena masuk kamar Kamu sudah menggancurkan harapan mama Elena menghentikan langkah di depan pintu kamar dan menoleh pada Starla Maksud mama Lirih Elena bertanya Menjadi besan keluarga Dharma Wangsa adalah impian sempurna para orang tua yang memiliki anak gadis L Kau tahu, teman-teman sosialita mama begitu bangga pada mama Karena kamu akan menjadi menantu Dharma Wangsa Dharma Wangsa L Ucap Starla berapi-api Elena Ena memicing heran Mama masih memikirkan perasaan dan kebanggaan mama Aku yang hancur di sini Ma Aku Kenapa mama malah membahas teman-teman sosialita mama Terus kenapa kamu tidak mempertahankan hubunganmu dengan Lian tapi malah mengajak rerek ke sana tadi Ha Sahut Starla Elena memejam sesaat dan menghela nafas Lian tidak mencintaiku Sedikitpun Apa aku bisa bahagia? Bisa El Uang keluarga Dharma Wangsa bisa membuatmu bahagia Elena tertawa sinis Ma Aku lelah Lelah hati dan pikiran Jangan bahas al-materi Aku mencintai Lian karena Lian Bukan karena dia keturunan Tradharma Wangsa Elena membuka pintu kamar Lalu menutupnya dengan sedikit keras Sementara Starla mengepal dengan kuat dan wajah geram Di sebuah pub malam Tampak Elena sedang duduk sendirian di depan meja bar Menggoyang-goyang gelas Loki di genggamannya Sudah setengah botol Elena menghabiskan minuman beralkohol Di sudut lain Tiga orang lelaki memperhatikan Elena Cantik Gila Sepertinya artis muda itu sedang banyak pikiran Oke Kesempatan bagus Mana Kau masih bawa stak obat perangsang? Jangan Wow Dia milik Arthur Dharma Wangsa Kau jangan macam-macam Halah Semalam saja dan setelahnya diaku tinggal Besok pagi dia tak akan tahu siapa lelaki yang sudah bermalam dengannya Lagian apa kau percaya dia masih virgin? Mana sini? Salah seorang dari ketiga lelaki itu merebut plastik kecil berisi tiga butir obat perangsang Jack Lelaki itu menghampiri Elena Halo Cantik Sapa Jack seraya duduk di sebelah Elena Elena hanya menoleh tapi tidak menanggapi sapaan Jack Minuman satu botol di hadapannya sudah tandas Di sudut lain pup tampak seorang lelaki tampan sedang melihat ke seluruh Rina dansa Mencari seseorang Dimana Briana? Dia membohongiku berkali-kali Lihat saja Lelaki tampan itu begitu gemas Saat dia fokus mencari gadis bernama Briana Mampir di pandangannya Jika Jack diam-diam mencampur minuman dengan satu butir obat dari dalam plastik kecil Lalu menyodorkan pada Elena Awalnya Elena menolak tapi dia masih butuh tambahan minuman Untuk menghilangkan penat di otaknya Dia menerima minuman dari Jack Itu bukannya Elena? Kekasilian? Gumam si lelaki tampan Dia sendirian? Lelaki itu mengedarkan pandangan dan memastikan jika Elena memang ada di pup itu tidak bersama siapa-siapa Siapa lelaki di sebelahnya itu? Kenapa mencampur sesuatu diam-diam ke dalam minuman Elena? Si lelaki tampan sedikit mengabaikan tujuannya mendatangi pup Dia terus memperhatikan Elena hingga obat yang dia minum bereaksi Jack memberi koda mesum pada kedua rekannya Dia akan membawa Elena pergi Wah, nggak bener! Si lelaki tampan bereaksi cepat Dia menghampiri meja bar dan segera meraih tas Elena lalu membopong gadis itu Hei, bung! Kau siapa? Dia milikku Kau tegur Jack Kau siapa? Dia tunangan adikku Lian Dharma Wangsa Kau campur obat apa di minumannya tadi? Hah? Bentak sang lelaki tampan Seketika Jack bungkam Dia menyerah dan diam saja saat lelaki tampan itu membawa Elena yang sudah tidak sadar dengan keadaannya Panas! Panas! Lirih Elena memeluk lelaki yang membawanya keluar dari pub Di dalam mobil Elena menceracau tidak jelas Harusku bawa kemana dia malam-malam begini? Aku tak tahu rumahnya Tak mungkin aku membawa ke rumah Lian Lelaki tampan itu memutuskan membawa Elena pulang ke apartemennya Tonton iklan untuk terus dengarkan Ngompresi wajah dan leher Elena yang terus saja mengoceh panas dan berkali-kali memeluknya Tidurlah! Lelaki itu menyelimuti Elena yang menggeliat sendirian dan lalu lemas Dia keluar kamar Keesokan harinya Lelaki tampan pemilik apartemen sedang memasak sendirian dan dikejutkan oleh teriakan Elena yang keluar dari kamar Elena sudah sadar sepenuhnya Aku di mana? Kau siapa? Jerit Elena panik melihat seisi ruang apartemen Hei, kau sudah sadar? Perkenalkan, aku Daniel Klington Orang yang sudah menyelamatkanmu semalam Daniel tersenyum pada Elena yang terbelalak sempurna Kamu? Om-om? Menyelamatkan aku? Apa tidak terbalik? Elena mendekat dirinya sendiri Hei, aku belum om-om Daniel protes Kalian masih ingat Daniel? Si buruk rupa yang dulu tinggal di sebelah rumah Isadora? Yes, lelaki tampan yang menyelamatkan Elena adalah Daniel yang itu Operasi plastik di wajahnya sukses besar Wajah Daniel yang tampan sudah kembali seperti semula Spin-off Spin-off Terima kasih.